1, 2, 3, semangat pagi Surahku yang kasih dalam Tuhan, renungan pagi kita hari ini berjudul Dalam Pertumbuhan Jasmani Ayat renungan, Lukas 2, ayat 40 Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya 1, 2, 3, minimal ada 3 hal penting yang wajib kita dengarkan pagi ini Yang pertama, perhatian khusus Kalau kita membaca renungan pagi kita Kita melihat bahwa perhatian khusus harus diberikan kepada Pertumbuhan Jasmani ketika anak-anak itu berkembang Saya bacakan Para ibu bapak harus melatih anak-anaknya Dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik Makan, minum, berpakaian, dan gerak badan Sehingga suatu dasar yang baik Akan diletakkan untuk kesehatan yang baik Dalam hidupnya di kemudian hari Orang tua, jangan lupa Kalau kita masih memiliki anak-anak Ataupun orang-orang muda dalam rumah tangga kita Perhatian khusus untuk kebutuhan pertumbuhan Jasmani Makanan, minuman yang sehat Cara berpakaian Olahraga Dan seterusnya Saudara bisa tambahkan Yang kedua Permainan bodoh Cukup keras bukan saudara-saudara Seringkali kita merasakan Refreshing dululah Santai-santai dululah Hari ini Kebanyakan refreshing atau santai-santai dulu Secara harian Biasanya digunakan untuk Bermain game Nonton di hp Dan lain sebagainya Surahku yang kasih dalam Tuhan Pikiran dan tubuh Harus disegarkan Harus dikuatkan Kita butuh refreshing Benar Tetapi saudara-saudara Tidak dengan Pemanjaan Dan permainan-permainan yang bodoh Yang membuat kita Melalaikan Kewajiban Dan tugas kita Jelas saudara-saudara ya Bukan dengan permainan-permainan Refreshing yang membuat kita Melalaikan kewajiban Dan tugas-tugas kita Bahkan sebenarnya Saudara-saudara Ada banyak hal Refreshing yang dapat kita lakukan Yang benar-benar Dapat membuat kita Fresh Segar Untuk kembali Melaksanakan tugas Dan kewajiban kita Yang ketiga Keuntungan Besar Jangan lupa Ketika kita menanamkan Prinsip Pola hidup yang sehat Kepada anak-anak Ketika kita Mengajarkan Gerak badan Berpakaian yang baik Makanan dan minuman Yang menyegarkan Kebiasaan-kebiasaan Yang baik Akan memberikan Keuntungan yang besar Kepada kita semua Saya bacakan Hidup Keserdahanaannya Yang wajar Menguntungkan Kepada Perkembangan Keadaan jasmani Yang baik Dan suatu Tabiat yang teguh Yang tidak Bercelah Sedangkan ketika Yesus hidup Di atas dunia ini Ia bertambah besar Menjadi kuat Penuh hikmat Kasih karunia Allah ada padanya Yesus berikan Teladan bagi saya Dan saudara Kita akan diberkati Ketika kita Benar-benar Menjaga Pertumbuhan Jasmani kita Satu Dua Tiga Pagi ini Kita semua Diingatkan Berikanlah Perhatian khusus Untuk Pertumbuhan Jasmani kita Untuk Kebutuhan Fisik kita Hindarkan Permainan bodoh Yang kita Anggap itu Refresing Padahal Bukan Sehingga Membuat kita Melalaikan Kewajiban Dan tugas Kita Jagalah Kesehatan Tubuh kita Kesehatan Fisik Karena itu Akan memberikan Keuntungan Besar Bagi kita Masing-masing Semangat Pagi Selamat Pagi Tuhan Memberkati Kita Semua Terima kasih